Kembali di Kompas yang saudara, tidak hanya menelan korban jiwa dan menyebabkan 300 rumah harus dirolokasi, banjir lahar hujan juga merusak 415 hektare lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dari jumlah itu, 85% merupakan lahan persawan produktif. Meski tidak berpengaruh besar pada produksi padi tahunan di Tanah Datar yang tahun sebelumnya mencapai 306.816 ton, namun Bupati Tanah Datar menilai lahan persawahan yang saat ini tertimbun material banjir lahar hujan akan sulit digunakan kembali untuk menanam padi. Pasalnya, sebagian besar diantaranya telah menjadi aliran sungai baru pas dari terjang banjir lahar hujan dan menikapi kondisi itu, Pemkap Tanah Datar berencana mencari area pertanian baru dan meminta bantuan kementan untuk memulihkan lahan persawan yang rusak akibat bencana. Pemimpinan Tanah Datar